Selain bersuara emas, Uji Seventeen disorot karena kepiawayanya dalam membuat lagu. Ia memang berpartisipasi dalam pembuatan lagu-lagu Seventeen sejak debut pada tahun 2015. Uji bahkan beberapa kali membuatkan lagu untuk penyanyi lain. Gak heran kalau Uji menjadi full member di Korea Music Copyright Association pada 2019. Pemilik nama lahir Lee Ji-hun itu pun meraih hiala Best Producer di Asia Artist Awards 2021. Meski begitu, Uji mengaku mendapat inspirasi bermusik dari semua tempat. Walau tanpa didasari hal spesifik, namun karya musik Uji memiliki hidden story tak terduga. Penasaran apa saja lagu ciptaan Uji yang punya kisah menarik? Tonton video ini ya! Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Lagu Circles milik Seventeen memiliki makna dalam bagi Uji dan Wonu. Sebagai teman sebaya, Uji banyak menghabiskan waktu dengan Wonu. Uji mengaku kurang mahir mengungkapkan perasaan secara lisan sehingga ia menuangkannya lewat lirik lagu Circles. Gak cuma Wonu, Uji juga mendedikasikan lirik lagu itu untuk member Seventeen lain sekaligus para fans. Menariknya, kata Won dari Wonu berarti lingkaran dalam bahasa Korea. Uji sempat membagikan makna dibalik simbol garis bawah di judul lagu World. Diakui Uji, Seventeen mengingatkan pendengar bahwa mereka punya kekuatan untuk mendefinisikan dunianya sendiri. Uji CS membebaskan pendengar untuk membuat perspektif baru tentang dunia. Tanpa banyak alasan, Uji setuju membuatkan lagu solo untuk Bekho Newis. Uji menulis lirik puitis soal perasaan Bekho atas meninggalnya sang ayah lewat lagu I've Been Happy Until Now. Bekho sendiri mengaku terkejut lantaran Uji bisa menulis lirik sesuai perasaannya. Bekho langsung merekam lagu tersebut tanpa mengubah liriknya. Spesial ulang tahun ke-25, Uji pun melakukan siaran live. Ia kemudian meminta fans untuk menuliskan ucapan ulang tahun di kolom komentar. Uji pun mengumpulkan komentar itu dan disusun menjadi lirik lagu Thank You For Being Born Happy Birthday. Lagunya semakin sempurna lantaran Uji membuat aransemen musiknya. Lagu itu baru dirilis di kanal YouTube Seventeen pada hari Valentine 2021. Uji menggambarkan energi ceria Seventeen lewat lagu Club. Lagu itu menunjukkan Seventeen yang awalnya hidup sebagai anak laki-laki biasa. Namun kini, Uji CS telah tumbuh dan mantap melangkah ke dunia yang lebih besar. Tak disangka, Uji menciptakan lagu Pinwheel karena mimpinya di malam hari. Dalam mimpinya, Uji melihat kincir angin berdiri di tengah jalan. Ia merasa kalau kincir angin itu sedang menunggu seseorang. Meskipun terkesan menyedihkan, Uji menyukai perasaan sendiri itu dan menjadikannya inspirasi membuat Pinwheel. Sebagai komposer, Uji mengungkap makna mendalam di lagu Home. Uji ingin menyalurkan perasaan hangat dan nyaman pada pendengarnya. Apalagi, lagu tersebut dirilis pada musim dingin tahun 2019 lalu. Uji berharap publik merasakan ketenangan usai mendengar lagu Home. Uji mengakui kalau Smile Flower menjadi lagu yang sangat berharga. Pasalnya, lirik lagunya membahas tentang perasaan Seventeen dan para fans. Berkat lirik puitis Smile Flower, Uji pun dilirik untuk menjadi komposer lagu perpisahan IOI. Uji kemudian membuatkan lagu downpour yang penuh haru biru. Lagu Rock With You milik Seventeen rupanya melalui proses yang panjang sebelum rilis. Menurut Uji, Rock With You menjadi lagu paling banyak direvisi. Lagu itu bahkan masih direvisi saat proses rekaman. Ditambah lagi, pembuatan Rock With You mengalami kesulitan dalam menentukan melodi dan kunci lagu. Uji menunjukkan persona barunya lewat mixtape perdananya yang berjudul Ruby. Alih-alih musik balad, ia membuat gebrakan baru dengan lagu bergenre lebih intens. Uji juga berani menulis tirik lagu dengan bahasa Inggris. Tak hanya itu, Uji pun menjelaskan alasannya membuat lagu Ruby. Jika Seventeen adalah berlian, maka Uji sebagai soloist pun memilih jenis permata lain. Well, itulah sederet lagu ciptaan Uji yang memiliki hidden story di luar ekspektasi. Hidden story lagu mana nih yang paling membuatmu tercengang? Buat kamu yang penasaran dengan update terbaru Uji Seventeen, pantenginwokeren.com ya! Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kita ini!